Ayo, mejun, mejun Ya, turun, ikut baris, minata, semuanya turun Adili Punglibadi, abisi Mafia B3K Lanyapkan Mafia B3K Usir Mafia B3K Selama ini yang ikut atau yang apa namanya Di P3K itu kan selalu nakas dan pendidikan Jadi yang kayak dari Pol PP, dari Ketamatan, dari OPD itu kan tidak pernah tersentuh di pengeriutan P3K Kemudian hapus diskriminasi THL honorer PLUD Ya, desa Pemkap Pemkap tadi maksudnya Buka formasi P3K dari THL atau honorer tenis lainnya yang tak sebutkan tadi Karena selama ini dua kali ya, baru akan tiga kalinya ini Selalu dari nakas dan pendidikan Yang keempat, Pemkap tadi, kami desa untuk mengangkat THL honorer PLUD yang di rumah sakit Suwondo itu Yang masa kerjanya di atas dua tahun Untuk diangkat menjadi pegawai tetap PLUD Terus yang berikutnya Desa faktor usia dan masa kerja atau pengabdian Dijadikan indikator utama Untuk menentukan kelulusan P3K Ya, kalau mereka sudah mengabdi lima tahun Bayangkan, kasihan Kalah sama yang baru-baru lulus Terus yang berikutnya Desa Pemkap tadi dalam melakukan ujian P3K Menguji forensik komputer CAT Uji tertulis dan ujian tertulis P3K Ya, maksudnya adalah Yang dipakai sistem pengikutan P3K itu kan sistem CAT, komputer CAT Nah, selama ini belum pernah diuji forensik Karena kami mencubut Gai Terjadi pengondisian Benar atau benar, digai benar Lulus atau tidak lulus, digai lulus Makanya kami mendesak Pemkap Dan kami percaya pada saat kita ke Foresta Mereka pasti akan setuju untuk menguji forensik sistem komputer CAT Ya, yang terakhir Buka dan audit semua belanja Biaya requirement P3K di Pemkap tadi selama ini Kan sudah dua kali nih Ini baru ketiga Yang ketiga ini kan katanya biayanya 600 juta Ya kan? Kartawan denger dah itu Nah, apalagi Lingkarnil Paling mengikuti ya Itu yang kami desa Hari ini Kita akan aksi ke Kabupaten dan DPRD Besok kita akan aksi lagi Ya, kalau di PAD tidak Tidak diindahkan Atau tidak dengar tuturan kami Kami akan melaju ke Provinsi Kurang lebih begitu Jadi, aturannya adalah Pemimpan nomor 14 tahun 2023 ini Terkait dengan pengadaan P3K Pengadaan P3K perjanjian kontrak itu Disitu disebutkan bahwa Dalam pelaksanaan pengadaan P3K Itu ada dua panitia Satu panitia seleksi nasional Dua panitia seleksi intansi Sebelumnya di Pasal 3 itu Disampaikan bahwa Prinsip seleksi pengadaan P3K itu kan Kompetitif, adil, objektif, transparan Bersih dari praktek korupsi, korusi, dan nepotisme Serta tidak dibungi biaya Ini prinsip dalam pengadaan P3K tahun 2023 Yang disampaikan lewat Permimpan nomor 14 tahun 2023 Disampaikan lagi bahwa Ada dua panitia Panitia seleksi nasional Dan panitia seleksi instansi Panitia seleksi nasional ini Yang dikomandoi oleh BKN Ini memfasilitasi Ada beberapa Apa namanya Tupuksi masing-masing Antara Pansel Nas dan Pansel Instansi Pansel Nas itu Yang memfasilitasi terkait dengan Apa namanya CAT-nya Prosesnya Kelulusannya Itu kewajiban Kewenangan di BKN Selaku ketua Pansel Nas Dalam pengadaan kali ini Jadi CAT CAT yang digunakan dalam proses Perekutan pengadaan P3K tahun 2023 Ini adalah menggunakan CAT-BKN CAT-BKN Ini kewenangan ada di BKN Yang lulus siapa Bagaimana sistemnya Yang tahu BKN Bukan Pansel Instansi Sedangkan Pansel Instansi Ini juga punya tugas Yang salah satu tugasnya adalah Mempersiapkan tempat Salah-salah mempersiapkan tempat Yang muka ada di Pansel Nas Dalam hal ini BKN Seperti itu Jadi Sangat tidak mungkin Kami Mencampuri Ulusan Lulus atau tidaknya Pelamar Yang akan ikut Dalam pengadaan Perseksi P3K tahun ini Kalau ini Pak Terkait apa Adanya tuduhan Praktik pungli Dan juga Percaloan Sua penyuap Bagaimana Pak Ya Itu kan persepsi Jadi Kami malah mendukung Ketika ada bukti Satu orang saja Dibuktikan bahwa Itu benar-benar Ada pun Ayo Kita Bersama-sama Laporkan Siapa Jangan-jangan Mereka yang mengatasnamakan Pejabat di parti Katakanlah Dan itu Tidak benar Dan untuk mencari keuntungan pribadi Ayo kita sama-sama Dalam hal ini Menjaga Menjaga benar Terkait dengan Pengadaan P3K tahun ini Yang Diklir Oleh BKN Jujur Adil Kompetitif Dan Transparan Mungkin itu Pak Ada sempat Nyinggung soal CAT ini Harus di Forensi Tanda banyak Seperti apa Ya Sekali lagi Kami sampaikan Bahwa CAT Yang dipakai Adalah CAT BKN Bukan CAT Yang lainnya Yang Yang Pasti Itu Tidak kekuatan kami Itu ada Di BKN Jadi CAT Yang dipakai Sekali lagi Kami sampaikan Adalah Untuk Adanya CAT BKN Yang Sudah Diakui Kejujurannya Keadilannya Dan Transparansi Dan Sekali lagi Kami himbo Ke masyarakat Bahwa Pengadaan tahun ini Pengadaan P3K Tahun ini Adalah Benar-benar Sesuai dengan Normatif Ya Menggunakan CAT BKN Jadi Kami himbo Jangan Terbujuk Rayu Oleh Oknum Yang mengatas Namakan Pejabat Siapapun Itu dipakai Ya Dengan Imbal-imbalan Uang Dengan Ini Uang Untuk memasukkan Bisa Meloloskan Menjadi P3K Itu tidak Benar Dan Itu Pembohongan Jangan lalilu Di follow Like Ambil subscribe Sosial media Tribun Muria Jangan lal Tribun X Sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Terima kasih